Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membicarakan tentang dasar-dasar epidemiologi klinik, utamanya kita nanti akan melihat dari epidemiologi klinik itu bagaimana kemudian dalam praktek kodokoran bisa di evidence-based medicine. Ini hanya deklarasi konflik of interest, jadi kalau saya nanti menyinggung produk baik berupa obat maupun buku itu saya tidak ada hubungan apa-apa dengan yang memproduksi obat ataupun buku tadi. Ya, sesaranya dimulai pada tahun 90-an ketika salah satu tokoh di Rockefeller Foundation, yaitu Dr. Gary White, menerbitkan buku Healing the Schism. Jadi beliau merasa bahwa terjadi perpecahan antara kesehatan masyarakat, utamanya epidemiologi, dengan praktek kedokteran. Padahal praktek kedokteran itu bisa memanfaatkan metodologi epidemiologi untuk kepentingan pasien. Jadi beliau merasa bahwa perpecahan itu harus diakhiri, disatukan kembali, sehingga kemudian meskipun ada perbedaan yang mendasar, yaitu kalau epidemiologi itu melihat populasi, sementara pada pasien individu itu melihat orang per orang, tetapi metodologi epidemiologi itu bisa dimanfaatkan untuk praktek klinik pada pasien individu. Jadi pemisahan itu sangat disayangkan, dan karena kesedaran ini maka kemudian ada upaya untuk menyatukan kembali public health epidemiologi dengan praktek kedokteran klinik, sehingga praktek kedokteran klinik untuk mendapatkan manfaat dari pendekatan epidemiologi dan public health untuk diterapkan pada pasien individu. Jadi epidemiologi klinik itu kemudian di setting fakultas kedokteran yang modern itu diposisikan menjadi basic science untuk clinical medicine. Jadi sama seperti anatomi, fisiologi, biokimia, dan histiologi. Jadi sebagai ilmu kedokteran dasar yang harus dikuasai ketika kemudian masuk ke dalam praktek kedokteran pada tingkat profesional. Nah kita lihat epidemiologi itu apa? Jadi epidemiologi itu ilmu yang mempelajari kejadian dan distribusi proses keadaan atau kejadian-kejadian yang terkait dengan kesehatan. ya termasuk mempelajari determinan atau faktor yang menentukan yang mempengaruhi proses itu. Dan kemudian tidak berhenti di situ tapi kemudian mengaplikasikan pengetahuan yang didapat untuk mengendalikan masalah kesehatan yang relevan. Jadi kita lihat bahwa epidemiologi modern itu tidak hanya mempelajari penyakit, penyakit menular tapi juga penyakit kronis bahkan kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan kesehatan. Sehingga kita sekarang ada misalnya epidemiologi kecelakaan lalu lintas, epidemiologi kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Kemudian epidemiologi ini juga nanti kita lihat diaplikasikan dalam berbagai macam disiplin ilmu. Ya dalam definisi epidemiologi itu kita bisa mengidentifikasi yang dimaksud dengan studi atau penelitian itu meliputi surveillance, observasi, screening, uji hipotesis, penelitian yang bersifat analitik, eksperimen, dan juga untuk prediksi ya. Kalau kita meneliti tentang pronosis. Kemudian distribusi itu merujuk pada analisis menurut orang, tempat, dan waktu. Jadi ini bersifat deskriptif ya. Terus determinan itu adalah faktor-faktor geofisik, biologi, perilaku, sosial, budaya, ekonomi, dan politik ya yang mempengaruhi kesehatan. Jadi kita kenal sekarang ada social determinants of birth, determinants sosial dari kesehatan itu menjadi semakin penting. Terus health related events, stage, dan processes itu meliputi KLB, kejadian luar biasa, penyakit atau gangguan-gangguan yang lain, penyebab kematian, perilaku, lingkungan, dan sosial ekonomi. Jadi atau juga dampak dari program-program pencegahan, juga pemanfaatan fasilitas kejahatan dan pelayanan sosial. Terus populasi tertentu itu adalah populasi yang mempunyai konteks yang sama dan juga mempunyai jiri-jiri yang bisa dipakai untuk identifikasi populasi tersebut. Terus application to control itu merupakan tujuan yang eksplisit dari epidemiologi, yaitu mempromosikan, melindungi, dan memperbaiki status kesehatan dari populasi, dan juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nah kemudian dalam epidemiologi itu bisa dilekatkan berbagai macam bidang. Jadi misalnya sekarang kita ada epidemiologi kematian maternal misalnya, atau epidemiologi seluler, epidemiologi genetik, epidemiologi biomolecular, dan sebagainya. Dan ada juga epidemiologi klinik, clinical epidemiology. Jadi yang dimaksud clinical epidemiology adalah aplikasi dari pengetahuan epidemiologi, penalaran, dan metode epidemiologi untuk mempelajari masalah-masalah klinis untuk meningkatkan pelayanan klinis. Jadi dalam hal ini klinis tidak harus dibatasi pada medical, meskipun kadang-kadang istilah clinical epidemiologi itu bisa gunta ganti dipakai dengan medical epidemiologi. Terus kemudian penelitian itu akan melihat masalah-masalah etiologi dari penyakit, mekanisme penyakit, kemudian diagnosis, terapi, dan pronosis dari masalah-masalah medis. Tapi yang untuk clinical epidemiologi itu penelitian itu dilakukan di setting klinis, jadi bukan di populasi. Kemudian dilakukan oleh klinisi dan sebagai subyek penelitian adalah pasien. Jadi ini yang membedakan clinical epidemiologi dengan epidemiologi secara umum atau kadang-kadang disebut Big E, Big Epidemiologi, epidemiologi yang teradisional. Meskipun klinik epidemiologi itu memanfaatkan prinsip-prinsip epidemiologi untuk membantu pengambilan keputusan klinik, tetapi bisa juga aplikasinya lebih luas lagi dalam konteks yang lebih luas. Tidak sekedar dalam pengambilan keputusan. Nah sekarang kemudian kita sampai pada evidence-based medicine. Evidence-based medicine ini adalah pemanfaatan secara konsisten pengetahuan yang didapat dari penelitian-penelitian biologis, klinik maupun epidemiologi dalam manajemen pasien dengan perhatian utama itu melihat keseimbangan antara manfaat, risiko dan biaya dari tes diagnostik, dari program screening, dari regimen terapi. Di samping itu juga memperhatikan masing-masing keadaan dari pasien, termasuk risiko baseline-nya, terus termasuk kondisi komorbiditas, juga budaya dan preferensi atau pilihan pribadi dari pasiennya. Nah terus kemudian dari clinical epidemiologi bagaimana berkembang menjadi EBM, evidence-based medicine. Jadi ini karena klinisi itu secara tradisional merasa tidak nyaman memakai istilah epidemiologi. Karena epidemiologi itu ada pada populasi, sementara dokter itu menangani pasien individu. Jadi supaya lebih menarik, bisa diterima oleh klinisi, maka nama itu kemudian lebih banyak dipakai sebagai evidence-based medicine. Jadi kalau dokter mendengar kata-kata epidemiologi itu, bahwa itu bukan saya, itu pabrikas. Jadi sayang padahal maksudnya kita memanfaatkan metodologi epidemiologi pada pasien individu. Jadi tetap relevan dengan praktik kedokteran klinik. Nah untuk ini kemudian kita lanjutkan dengan membicarakan tentang evidence-based medicine. Untuk ini saya memanfaatkan materi dari David Nonan dari Center for Evidence-Based Medicine di Universitas Oxford. Jadi tujuannya adalah untuk memahami evidence-based practice di klinik. Memahami dan melihat kepentingnya EBM di praktik klinik. Kemudian mengantarkan langkah-langkah EBM. Tapi terus kemudian tujuan yang ketiga ini nanti akan dicakup dalam kuliah sendiri. Mengembangkan pertanyaan untuk pertanyaan klinis. Terus yang terakhir memberikan inspirasi agar punya keinginan untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi tadi kalau definisi EBM tadi secara singkat ya itu berarti ada tiga komponen ya. Nah dari keterampilan dan pertimbangan klinis. Kemudian ada best available evidence ya. Jadi hasil-hasil penelitian klinis. Terus kita masih harus mempertimbangkan nilai-nilai dan harapan dari pasiennya. Jadi janji dari EBM itu kemudian adalah akan meningkatkan atau memperbaiki outcome dari pasiennya. Ini dua pionir gambar dari dua pionir EBM ya. Dokter David Syeket ya. Almarhum beberapa yang itu meninggal karena kanker tiroid. Terus yang satu dokter Gayad ya. Dua-duanya dari Universitas McMaster di Hamilton, Ontario, Canada. Kita lihat sebelum era EBM pemikiran dalam praktek kedokteran itu adalah bahwa pengalaman itu cukup ya untuk dijadikan panduan pengambilan keputusan. Demikian juga cukup bagi kita untuk mengetahui mekanisme terjadinya penyakit, patofisiologi untuk kemudian diterapkan dalam praktek. Sehingga kemudian pendidikan kedokteran tradisional itu menganggap bahwa common sense atau logika itu cukup ya dipakai untuk mengevaluasi uji diagnostik dan terapi. Terus dindingan pula keterampilan dalam bidang tertentu dan pengalaman itu dianggap menjadi dasar yang cukup ya untuk menyusun suatu panduan untuk praktek klinik ya. Kita akan lihat satu-satu ya yang pertama praktek kedokteran berdasar opini. Ya ini kita lihat kasusnya dokter Benjamin Spock ya. Dokter Benjamin Spock ini seorang spesialis anak yang terkenal di Amerika ya. Konon bukunya itu menjadi bestseller ya. Hanya kalah dengan Bible ya. Jadi laku keras gitu. Dalam awal-awal dari buku dokter Spock itu disebutkan bahwa kalau kita menidurkan bayi dalam posisi terontang maka itu bisa merugikan ya. Jadi kalau bayinya itu muntah ya bisa tersedak karena muntahnya itu ya. Sehingga kemudian dia berpendapat bahwa lebih baik kalau bayi itu ditudurkan terungkup ya dengan jadi tengkurap gitu ya. Jadi ini pendapat dokter Spock di awal bukunya. Tahun 1956 itu maaf. Jadi tahun 1956 itu rekomendasinya bayi itu tidur itu tengkurap. Sebelumnya tahun 1946 itu masih terlentang ya tapi 1956 berubah menjadi tengkurap. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu tahun 1960-an itu sudah ada evidence ya bahwa itu merugikan. Lebih banyak mudaharatnya daripada manfaatnya tidur tengkurap itu. Kemudian ada lagi penelitian kedua, penelitian ketiga, dan seterusnya. Sampai kemudian pada tahun 90-an, 95 di Amerika Serikat dimulai kampanye untuk tidur terlentang lagi ya. Jadi kembali ke tidur terlentang. Dan pada tahun 2005 terbit systematic review. Kita tahu dalam mirarki evidence itu systematic review itu menduduki tempat yang paling tinggi ya. Jadi ini systematic review, banyak penelitian tentang itu. Kemudian kita lihat efeknya di sini dengan osselasio ya. Kalau lebih dari satu berarti tidur tengkurap itu merugikan ya. Kita lihat bahwa penelitian itu banyak sekali yang di sebelah kanan lebih dari satu ya. Jadi tidur tengkurap itu merugikan. Kemudian kalau itu dilakukan meta-analisis digabung menjadi satu. Kita melihat bahwa dengan semakin banyaknya subjek penelitian, karena secara akumulatif ya, maka confidence intervalnya menjadi semakin sempit ya. Jadi kita lebih yakin lagi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa summary osselasio-nya itu sekitar 4, hampir 4,5 kali ya. Berarti Ini outcome-nya adalah sudden infant death syndrome ya, SIDS ya. Jadi kematian bayi mendadak tanpa diketahui sebabnya. Jadi risiko untuk SIDS itu hampir 5 kali kalau bayi itu tidur tengkurap ya, dibanding dengan telontai. Jadi kita melihat bahwa opini itu akan kadang-kadang keliru ya. Dan sekarang itu sudah bisa kita lihat di ini misalnya website-nya National Health Systems di Inggris ya, bahwa pasien dapat mengurangi risiko SIDS dengan tidak merokok ketika hamil, Atau setelah bayi itu dilahirkan, maka menidurkan bayi dalam posisi telentang ya. Jangan tunggu, dok. Jadi ini kita lihat bahwa semakin lama SIDS, kematian bayi itu semakin menurun. Ini seiring dengan jumlah bayi yang dididurkan telentang itu semakin besar ya. Jadi ada korelasi antara keduanya. Kemudian kedua kita lihat tadi yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan klinik itu adalah penarahan mekanistik ya. Ini kita bisa belajar dari satu obat, ya di tahun 80-an ada suatu obat yang bisa dipakai untuk mencegah aritmia ya. Terus kemudian karena pasien-pasien yang menerita infatmeukat itu kebanyakan meninggal karena aritmia jantung, maka ada pola berpikir bahwa kalau obat itu diberikan, itu akan bisa mencegah kematian. Jadi ini berdasarkan logika ya. Dan itu asalnya dari satu penelitian ya, yang obat itu namanya plekainit. Jadi kesimpulan dari penelitian itu, plekainit itu kelihatannya sangat efektif dan bisa ditolerir dengan baik sebagai obat anti-aritmia dengan farmakokinitik yang menguntungkan ya. Jadi kita lihat penelitiannya ada 10 pasien selang-selang diberi placebo atau plekainit. Kemudian dihitung kontraksi yang irreguler dan penelitian selama 14 hari. Dengan jelas kita lihat bahwa ketika diberi placebo, irregularitasnya tinggi, diberi plekainit, rendah, pula seperti itu ya, naik turun. Terus menurut FDA, di Amerika Serikat pada tahun 1989 itu tidak kurang dari 200 pasien itu diubati dengan plekainit setelah kena serangan jantung. Nah kalau kita lihat dengan perspektif EBM, maka kita mengajukan beberapa pertanyaan yang kritis ya. Jadi apakah 10 pasien jumlah sampel yang kecil itu cukup untuk mengambil kesimpulan yang valid? Terus bagaimana bukti tentang keamanan dari ubat itu ya? Jadi apakah follow up-nya cukup lama? Tadi kan hanya 2 minggu ya. Jangan pendek ya. Terus kemudian apakah desain yang dipakai itu merupakan desain yang paling kuat? Ya kalau untuk terapi kan goal standarnya adalah randomized control trial ya. Tapi kita lihat dari tadi bahwa itu hanya bukan randomized control trial. Dengan dasar penggunaan seperti itu kemudian dilakukan suatu penelitian ya yang di sebuah kardiat arithmia suppression trial ya, the case tadi. Maka ini memakai randomisasi jadi pasien dapat VK ini dapat placebo itu diatur secara random. Jumlah pasiennya besar hampir 1.500 ya. Kemudian follow up-nya juga lama hampir 10 bulan ya. Ternyata hasilnya kelompok VK ini itu justru lebih banyak yang meninggal karena arithmia dibanding dengan kelompok placebo. Jadi ini kita lihat setelah 10 bulan yang masih bertahan hidup, kontrol itu hampir 2 kali lipat dibanding yang mendapatkan obat VK ini ya. Jadi kan untuk setiap 100 orang diobati dengan placebo itu yang meninggal hanya 2 orang. Sementara untuk yang VK ini setiap 100 orang itu yang meninggal ada 6 orang. Jadi dari kardiat arithmia suppression trial tadi terbukti bahwa VK ini itu tidak ada manfaatnya dan dari trial itu kita belajar bahwa untuk clinical trial itu sebaiknya dilakukan yang namanya ini ya interim analisis ya sehingga analisis yang dilakukan di tengah-tengah trial untuk melihat apakah tanpa membongkar kodenya ya kita tetap tidak tahu ini kelompok obat atau kelompok kontrol tapi kita bisa melihat apakah ada satu kelompok yang lebih tinggi tingkat kematiannya dibanding kelompok yang lain. Dengan begitu kalau sudah jelas ya terakhir itu bisa di stop supaya tidak lebih banyak korban. Dari tahun 90 lebih dari satu dekade setelah obat VK ini itu diperkenalkan, diperkirakan bahwa obat itu telah membunuh warga negara Amerika setiap tahun lebih banyak dibanding korban perang Vietnam ya. Jadi ini suatu sejarah yang kelam dalam praktek kedokteran ya. Terus ketiga kita melihat kepengambilan keputusan didasarkan pada textbook yang seringkali textbook itu seringkali ketinggalan zaman ya. Karena butuh waktu lama untuk menulis satu buku ya. Jadi ini kita melihat membandingkan hasil dari meta-analysis, randomized trial ya. Dengan rekomendasi dari pakar-pakar di klinik ya. Jadi ini adalah tentang terapi trombolitik ya. Terapi trombolitik pada pasen-pasen dengan infat miocard ya. Dengan melihat outcome-nya adalah kematian ya. Kita lihat ini tahun 60 sampai 90 terus jumlah trialnya secara kumulatif ya. Dari 1 sampai kemudian sampai 70 jumlah pasennya juga kumulatif sampai hampir 50 ribu ya pada tahun 90-an. Terus hasilnya kita lihat ketika pasennya masih sedikit, confidence intervalnya masih lebar ya sehingga kita tidak tahu sebetulnya efeknya seperti apa ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa secara konsisten ya watch ratio itu ada di sebelah kiri ya. Berarti kalau di sebelah kiri, watch ratio kurang dari 1. Berarti ubat itu bisa mencegah kematian ya. Dan kita lihat bahwa semakin lama confidence intervalnya semakin sempit dan secara statistik menjadi sangat bermakna. Jadi kita lihat sebetulnya pada tahun 7 bulan itu evidence-nya sudah cukup kuat ya. Secara klinis ini efek untuk mencegah kematiannya sangat cukup tinggi dan secara statistik juga bermakna. Tapi kita lihat pada waktu itu belum ada satu pun yang textbook yang memberikan rekomerasi tentang itu ya. Terus bahkan masih banyak yang sama sekali tidak menyebutkan. Ada beberapa yang menyebutkan ada ubat yang dalam taraf eksperimental. Jadi di sini kita melihat bahwa praktek kedokuteran itu ketinggalan ya. Jadi dari apa, dari ketinggalan dalam memanfaatkan hasil penelitian ya. Ada gap gitu. Sehingga kemudian apa yang spesial dari EBM itu. Jadi EBM itu kita tidak lagi mengandalkan pengambilan keputusan klinik itu pada intuisi. Kalau intuisi nanti susah dipelajari ya. Juga pada pengalaman yang tidak sistematik ya. Tadi kita melihat beberapa contoh. Juga penalaran patuh fisiologi ya. Itu tadi juga contoh dari ubat BK ini tadi ya. Jadi semua itu tidak bisa dijadikan dasar yang cukup untuk pengambilan keputusan klinik ya. Kita perlu melihat evidence dari penelitian klinik ya. Yang terbaru dan yang terkuat. Konsekuensinya EBM memerlukan keterampilan baru dari para dokter ya. Termasuk untuk mencari literatur, untuk mencari evidence. Menelusuri literatur, mencari evidence. Kemudian mengkaji evidence secara kritis ya. Dan menerapkan hasilnya untuk praktek kedokteran. Nah ini ada reminder dari British Medical Journal ya. Jadi seorang dokter di abad 21 yang tidak bisa membaca secara kritis hasil penelitian. Itu sama dengan dokter yang tidak bisa mengukur tekanan darah ya. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam praktek EBM. Ada lima langkah. Langkah pertama merumuskan pertanyaan klinik ya. Jadi untuk merumuskan pertanyaan klinik itu ada formatnya ya. Format PICO yaitu P itu patients atau problemnya. Terus I itu intervention atau issuesnya ya. Terus C itu comparison, pembandingnya. Dan O itu outcome-nya ya. Kadang-kadang kalau misalnya untuk seperti untuk masalah pronosis itu horizon waktu itu penting ya. Jadi pronosis dalam waktu berapa lama gitu. Maka bisa ditambahkan T waktu ya. Sehingga PICO menjadi PICO. Ya ini langkah yang terpenting ya. Karena kalau merumuskan pertanyaannya salah nanti dapat evidence-nya juga mungkin tidak tepat ya. Tidak menjawab pertanyaan yang kita inginkan. Terus langkah kedua mencari evidence yang terbaik. Ya jadi kita tahu evidence itu ada hirarkinya ya berdasarkan rancangan penelitiannya yang paling kuat dan random ask control terakhir ya. Kemudian yang setelah itu baru penelitian-penelitian observasional dan yang berikutnya laporan kasus. Dan yang paling evidence yang paling lemah itu adalah pendapat ahli ya. Tadi sudah ditontokan kasusnya dokter Benjamin Spock tadi ya. Terus karena kita tahu bahwa satu apa kalau ada beberapa hasil penelitian itu hasilnya bisa berbeda-beda ya. Bahkan kadang-kadang bertentangan ya bikin bingung. Nah kalau itu ada kebutuhan untuk dirangkum jadi satu ya. Dilakukan meta-analisis. Sehingga kemudian dalam hirarki EPM itu yang paling kuat itu adalah yang pertama adalah sistem mark review dari random ask control terakhir. Ya kalau kita turun level 3 cohort misalnya ya yang kuat adalah sistem mark review dari 3 cohort begitu seterusnya. Terus kalau sudah dapat evidence langkah berikutnya itu mengkaji secara kritis evidence itu ya. Jadi mengkaji secara kritis itu ada tiga hal ya. Jadi penelitian itu valid atau tidak. Kalau valid hasilnya apa. Jadi kalau dihanosik tes ya akurasinya bagaimana. Kalau terapi ya efektivitas dan keamanannya seperti apa. Terus yang ketiga itu adalah apakah itu bisa kita terapkan dalam praktek kedokteran kita. Ya jadi jadi ada tiga hal ya kajian kritis. Terus langkah berikutnya langkah keempat evidence yang sudah kita dapat sudah kita kaji secara kritis itu kita terapkan dalam pasien yang kita hadapi. Ya jadi diterapkan dengan itu tadi memperhatikan nilai-nilai dan harapan dari pasien. Pasien yang menderita penyakit yang sama kadang-kadang yang kita lakukan berbeda-beda ya. Karena nilai dan harapannya berbeda-beda. Terus langkah kelima ini langkah. Langkah jadi ini seperti evaluasi diri ya. Apakah kita di dalam melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sudah efektif. Efektif artinya pertanyaan kita itu terjawab. Dan apakah efisien ya. Jadi langkah satu sampai empat itu kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah kita melihat bahwa langkah-langkah ini sangat kompleks ya, rumit ya. Oleh karena itu dalam praktek strategi kita adalah memakai lima langkah ini mungkin sudah ada orang yang melakukan sehingga kita tinggal meniru saja. Terus baru kalau tidak ada, ini kan bagi publisher itu ini merupakan peluang ya. Jadi sekarang banyak upaya untuk menyediakan evidence langsung yang siap pakai gitu ya. Tidak usah melewati langkah yang banyak ini. Yang bertirek-tirek katakanlah. Tapi pengalaman saya kita membutuhkan bahwa kita itu bisa melakukan lima langkah itu sendiri ya. Karena kadang-kadang pertanyaannya itu sangat spesifik sehingga kalau kita melihat apakah sudah ada orang lain yang menjawab pertanyaan itu kemungkinan belum ada ya. Jadi misalnya ketika praktek itu ada ibu hamil yang tanya ya, dok apakah selama hamil saya boleh mengecat rambut saya? Nah itu, wah itu saya tidak tahu, saya cari dulu evidence-nya gitu ya. Beruntung ada penelitian epidemiologi tentang hal itu yang menunjukkan bahwa cat rambut yang fix, yang menetap itu justru lebih aman dari yang dipakai sementara ya. Ini mungkin karena kandungan kimianya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.